Pemirsa perekrutan anggota pengawas TPS saat ini tegak dilakukan oleh Panwas Jam, sekabupatan Sarlagun. Dalam tahapan ini, pihak Panwas Jam meminta agar masyarakat dapat melaporkan jika ada calon PTPS yang ikut berpart politik. Di tengah perekrutan anggota pengawas TPS yang saat ini dalam proses tes wawancara, Ketua Panwas Jam kecamatan Sarlagun, Bambang Irawan berkatakan, meskipun sudah di tahapan wawancara, pihaknya meminta agar masyarakat dapat melaporkan ke pihak bawaslu kecamatan jika menemukan adanya salah satu peserta atau pendaftar PTPS yang terlibat dalam politik praktis. Hal ini dilakukan mengingat anggota PTPS nantinya akan menjadi corong awal bawaslu dalam mengawasi jalannya pilkada damai dan sejuk. Maka setiap anggota PTPS diminta untuk benar-benar paham akan tugas dan aturan dalam pilkada. Untuk saat ini di kecamatan Sarlagun sendiri, ada sebanyak 92 TPS yang nantinya akan diawasi, baik itu sebelum, saat dan setelah hari pemilihan. Untuk penekanan sendiri, memang kita ingin PTPS yang mendaftarkan diri ini, kita ingin PTPS itu paham tugas dan aturannya sebagai PTPS. Jadi hari ini nanti dihubungkan para ini memang kita tetapkan ke aturan PTPS itu, kita ingin paham dengan PTPS itu, kita ingin paham dengan PTPS itu. Kita ingin paham dengan PTPS itu, bagaimana nanti dia memahami kaitan laporan ini tadi. Suryabadi, Jambi TV